Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vick Project Continue Ya disempatan kali ini saya akan membahas kembali masih seputar binary option namun sedikit berbeda ya Oke disini saya akan langsung melakukan deposit dari akun Kotex ini menggunakan rekening bank Tapi disini saya tidak menggunakan rekening bank lokal seperti bank mandiri, BCA, BNI dan lain sebagainya Namun saya akan menggunakan rekening dari aplikasi atau dompe digital e-wallet dana ya Oke jadi untuk stepnya seperti ini silahkan teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu Oke di pocok kanan atas ada menu deposit dan penarikan Silahkan kalian bisa klik langsung ke menu deposit Oke disini saya akan pastikan terlebih dahulu jumlah saldo yang saya miliki ya Oke disini saya memiliki saldo 0,23 rupiah ya oke jadi tidak ada sama sekali Dan disini saya perlu melakukan penarikan juga Oke saya akan langsung klik saja di menu deposit Nah disini ada jenis mata uang dari deposit, mata uang kripto, kemudian pembayaran elektronik Namun di pembayaran elektronik ini tidak ada aplikasi dana ya Ataupun kopai dan link saja dan ovo Disini hanya tersedia doku wallet saja Kalian bisa scroll ke bawah Oke disini juga ada rekening bank lokal dan untuk bank lokal ini hanya digunakan bank lokal yang sudah populer ya Ya jadi untuk caranya seperti ini silahkan teman-teman bisa masuk terlebih dahulu Menggunakan dari virtual akun bank mandiri ya Kita akan pilih di virtual akun mandiri seperti ini Oke klik saja Nah disini silahkan teman-teman bisa input terlebih dahulu jumlah deposit yang ingin kalian isikan ya di aplikasi atau situs website kuoteknya Saya akan mengisi 200 ribu rupiah Berhubung disini saya masih tersedia saldo 215 ribu ya 218 ribu 800 rupiah di aplikasi dananya Saya akan langsung transferkan ke saldo kuotek atau kita akan melakukan deposit Ya tulis saja disini 200 ribu Kemudian klik deposit ya Kalau bisa gunakan bonus atau tidak terserah Saya tidak menggunakan bonus Klik langsung deposit di bawah Oke disini Kepada nasabah bank PCA mohon gunakan nomor rekening di bawah ini untuk melakukan deposit Ya ini untuk rekening PCA Nomor kita akan menggunakan rekening dana Langsung klik bayar di bawah Oke Ya kita tunggu sebentar lagi sampai muncul virtual akun ya Oke 3 2 1 Ya oke Paymentpack.trkhost Nah sampai di halaman ini untuk IDR deposit virtual akunnya sudah tersedia Dari detik waktunya 59 menit lagi ya Masih 1 jam masih lama silahkan kalian bisa santai saja Sembari kalian perhatikan terlebih dahulu Oke disini ada nama terdaftar virtual akunnya Kemudian akun bank virtualnya kode banknya Selanjutnya di bawah kita melihat juga virtual akun Vanya Ini dari dikit rekening Kemudian jumlah deposit Nah di bawah kita melihat jumlah metode pembayaran yang bisa kalian gunakan Oke di bawah kita melihat metode Sepertinya ini menggunakan Untuk rekening mandiri ya Ya namun jika tentu menggunakan Dari aplikasi dana kalian bisa lihat di bawah Ya transfer menggunakan mobil banking PCA Oke disini Ya kalian bisa lihat Nah silahkan tentu bisa transferkan dengan cara seperti ini Nah disini ada notifikasi Silahkan kalian bisa login ke aplikasi dana terlebih dahulu Selanjutnya pilih bank mandiri Nah kita akan cocokkan langsung ya Oke disini perhatikan saja Teman-teman bisa perhatikan dari kode banknya 88017 Kemudian virtual akunnya yang harus digunakan adalah 1418 8275 656 Nah ini virtual akunnya berbeda-beda ya Silahkan tentu bisa perhatikan saja Dicocokkan sesuai virtual akun yang tertera di halaman sekarang ya Oke kita akan langsung masuk ke halaman aplikasi dananya Ya seperti ini Kita melihat menu kirim ya Di atas langsung pilih saja menu kirim Oke mungkin kurang jelas teman-teman ya Kita akan perjelas kembali Kemudian di bawah kita melihat 3 menu kirim ke teman Kirim ke rekening bank dan tarik dunai Kalian bisa langsung pilih ke rekening bank ya Oke pilih seperti ini Selanjutnya pilih kembali Ditambahkan rekening bank baru di atas Nah disini Oke disini Pilih saja di bank mandiri ya Karena disini metodenya saya menggunakan bank mandiri Di metode pembayaran kuoteknya Oke seperti ini bisa difahami Untuk cara penulisan rekening Jadi teman-teman tinggal gabungin saja ya 88017 Ya kita input 88017 Kemudian disambung virtual akun yang ini ya Virtual akun yang 11 ini 11 virtual akun ini Nah setelah kita mengisi 88017 Sambung juga di virtual akun selanjutnya Oke kita akan melanjutkan 1418 Oke selanjutnya 8275 Kemudian 656 Oke jangan lupa di cek terlebih dahulu Dicek ulang Mungkin ada salah ketik atau apa ya 88017 Kemudian 1418 8275 Selanjutnya 656 Sudah benar Langsung klik submit ya Di bawah klik submit Oke seperti ini Ya tunggu disini Untuk atas namanya PT Peta Access Voucher Apakah benar Kita scroll ke atas kembali Nah disini PT Peta Access Voucher ya Oke Nama yang terdaftar Dan di akun dananya juga sama Oke Mungkin kurang jelas ya Kita akan percelas ulang Nah seperti ini teman-teman ya PT Peta Access Voucher Untuk jumlahnya Silahkan teman-teman tinggal input saja Sesuai dari Jumlah deposit yang kalian input ya 200.000 rupiah Nah seperti ini Langsung klik saja Di pay di bawah ya Klik selanjutnya Di pay di bawah Ya Oke Nah masukkan pin saja disini Saya akan input pin terlebih dahulu Oke Nah pembayaran sudah langsung ditransferkan Oke Pembayaran sudah terkirim Kita akan lihat saldo di aplikasi dana Tadi masih 200.000 Nah sekarang sudah nol ya Tinggal 18.000 rupiah Di aplikasi dananya Lanjutkan ke Situs Quotex nya Disini silahkan Teman-teman tinggal scroll kembali Di bawah Dan pilih Saya sudah bayar ya Oke Di menu bawah Klik saja Saya sudah bayar Ya idei deposit virtual akun Terima kasih Selamat bertransaksi Silahkan kalian bisa kembalikan Ke halaman sebelumnya Kembali lagi Dan disini saldo sudah masuk Teman-teman ya Oke saldo sudah langsung masuk Kita akan refresh ulang Nah disini saldo sudah langsung masuk 200.000 Dan sampai di halaman ini Kita sudah berhasil melakukan deposit Untuk situs website Atau piner option Quotex Menggunakan saldo Atau e-wallet Aplikasi dana premium Ya kita akan cek ulang disini Dilihat pengenarikan ya Nah disini saldo sudah tersedia 200.000 rupiah Di aplikasi Quotex nya Nah kita klik kembalikan saja Kembali di halaman trading nya Kurang lebihnya Yang seperti itu saja Untuk video kali ini Buat teman-teman Yang memang sekarang Masih kebimbangan Silahkan bisa Sertakan sudah di bawah kolom Kementar Mudah-mudahan Saya bisa membalas Untuk teman-teman Yang masih berkomentar Dan masih kebingung Untuk step by step Yang saya terangkan disini See you next video Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali